Yo yo yo, balik lagi sama gue di edisi Football Manager Indonesia dan kali ini kita lanjut lagi di edisi spesial kita yaitu adalah 100 tahun atau 1 abad Football Manager Indonesia jadi gue mensimulasikan bagaimana 100 tahun ke depan keadaan sepak bola dunia dan kemarin kita udah bahas soal Liga Inggris dan Spanyol dan kali ini yang kemarin gue bilang juga adalah Liga Berbaik setelah Liga Inggris yaitu adalah Liga Bundesliga, Liga Jerman jadi kita bakal lihat kenapa gue bilang Liga Jerman ini menjadi maju karena ya di Liga Eropa itu champion yang lumayan cukup mencolok adalah Liga Jerman dan kita bakalan lihat seperti apa Liga Jerman 100 tahun kemudian jadi ikuti terus video kali ini alright, so kita lihat Liga Jerman ini yang gue bilang dia berada di peringkat 2 ya dalam 5 tahun terakhir 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 tahun terakhir Liga Jerman itu 5 tahun terakhir Liga Jerman itu berada di posisi kedua setelah sebelumnya berada di posisi 3 di bawah bayang-bayangnya dari Liga Santander atau Liga Spanyol tapi di Bundesliga ini naik sampai ke atas ya dan mungkin bisa jadi bisa mungkin kalau 100 tahun lagi Premier League menurut gue bakalan tergeser cuy karena wonderkid-wonderkidnya itu pemain-pemain terbaiknya kebanyakan adalah malah dari Bundesliga cuy bukan dari Liga Inggris bukan lagi dari Liga Spanyol tapi Liga Bundesliga cuy paling banyak dan kita lihat ya yang menarik adalah kelap apa yang gak ada di sini mungkin teman-teman juga ya ini sama seperti Liga Inggris yes yang gak ada itu adalah Liga eh Liga klub Borussia Dortmund coy udah gak ada coy Dortmund Borussia Dortmund itu sekarang berada di Liga kedua Bundesliga cuy dan ini eh iya aja dia presi pertama sih ya mungkin nanti bakalan naik lagi lah tapi ya ya naik turun-naik turun lah ini langganan degradasi cuy nah kita lihat tapi yang lumayan cukup mengejutkan adalah ini cuy Hertha BS Hertha Berlin ya ini namanya Hertha Berlin bukan sih teman-teman ya membuat kecita-kecita Bundesliga ya Hertha Berlin bukan sih namanya ini ya Hertha Berlin ya oh iya Hertha Berlin kan Hertha Berlin kan bener kan ini Hertha Berlin cuy ini dia itu lumayan cukup lumayan cukup surprise sih karena dia menjadi banyaknya pemain-pemain terbaik yang ada di dunia saat ini di 2123 kita lihat kita lihat ya Bayer München aja ini sekarang berada di posisi ke-15 ini udah di setengah musim cuy bayar München udah kalah 12 kali eh sorry 10 kali bayar München ini berada di zona degradasi cuy sedikit lagi nih ya kita lihat Hertha Berlin malah yang paling di atas cuy kita lihat kalau misalkan yang lain-lain ini ya ini banyak yang gue gak tau juga kayak ini Osnabrush Osnabrush ini gak tau baca aja bener atau enggak tapi itu ya terus Estepaulih gue tau lah Arminia ini gue gak tau nih Frankfurt Hertha Berlin ya ini langgaran liga-liga ini semua semua sama sih mana ini aja nih Osnabrush ini gue gak belum tau sih kita lihat mungkin di record eh jangan-jangan record dulu kita lihat goalnya nih gue bilang tadi kenapa Hertha Berlin ini jago cuy nah kita lihat cuy ini lihat nih goal ya yang paling banyak itu adalah pemain dari Hertha Berlin dia usianya masih muda banget 25 tahun statusnya not for selfie kita lihat karir startnya karir startnya ini dia dari Uruguay cuy dia pemain dari Uruguay eh sorry pemain dari Liga Uruguay Liga main di Wanderers terus juga malah lulah ke Brentford habis dari Brentford dia dia pokoknya udah lulusan Brentford itu jago cuy karena brand bread-bread eh bread breadford breadford itu itu adalah yang sangat bagus banget di Liga Inggris itu Bradford jago cuy Bradford lalu dibeli lagi lihat sama Hertha aja belinya makal banget belinya itu 87 M Bradford yang gila banget dia bisa mencari bakat ini Bradford jago cuy emang jago cuy Bradford jago-jago jauh-jauh banget sekarang nah ini lalu sekarang berada di Liga ini dia udah udah banyak banget cuy ada Leon Wolf itu juga ini juga ya Hamburg juga ini juga lumayan tim yang gila juga cuy player overview nah ini kita lihat ya goal yang paling banyak tadi ya Pablo Cabrera yang tadi pemain dari Uruguay ya di 19 goal lalu asisnya asisnya juga sama dari Hertha Berlin juga itu udah 33 tahun sih tapi jago juga Elder Aruda ini jago juga cuy gitu ya dia dari 2115 ini semuanya udah buat temen-temen yang main ini Liga Liga yang ngapain udah udah 100 tahun ini ini udah gak ada lagi pemain-pemain yang asli ya ini udah pemain regen semua cuy nah ini Hertha tuh dibeli sama Hertha itu 96M ini udah mahal cuy dari sini aja dia udah mahal 18, 47, 56 naik terus cuy ininya nah dia main di salvage juga salvage juga lumayan cuy tuh kita lihat recordnya oh pas bener ya lho nah ini yang gue bilang ya tadi guys ya mungkin kalau di awal-awal ini bayar muncet masih berada di puncak karena bayar muncet ini waktu itu ya mungkin di tahun-tahun 2000-2030 40 itu mungkin karena pasti ada pemain-pemain yang bawaan dari FM yang awal ya bener-bener pemain-main asli tapi after dari itu nah ini kita lihat ya ini bayar yaudah gak aneh sih cuman ini cuy Armani Arminia ini pernah juga juara di 2034 ada Frankruth juga juara juga ada Leipzig Leipzig oke lah bayar tapi ya masih mendominasi nah habis dari 2049 itu udah selesai semua cuy mungkin udah banyak pemain-pemain yang udah pensiun segala macem itu udah udah selesai sih bayar terlihat nih Hertha langsung mulai naik after dari 2050 ini Hertha Berlin ini udah mulai naik down cuy Hertha ini sempat handover juga Stuttgart Hertha Bayar sempat juga tapi ya setelah bayar tetap ada Hertha cuy Hertha tuh posisinya udah mulai stabil cuy nah tuh Hanover Hertha Hertha Nürnberg ya Hertha tuh Hertha kembali kemudian gak juara tahun ini tahun depan itu pun juga ininya di juara dua tuh Hanover Hanover Hertha ini Arminia juga tapi tetap Hanover ada juga cuy Hanover siapa Hertha ini Hanover juga cuy Hanover ya sekarang tapi dia berada di posisi liga kedua cuy kok bisa ya Hanover Hanover Fortuna nah habis itu baru sih di Hertha cuy dan ini juara sebelumnya adalah si Hanover tapi ini Hertha banyak cuy gila sih gila jadi buat temen-temen yang fastnya Hertha Berlin kalian harus menunggu sampai 50 tahun sampai serat 2050 kalian bisa berapa merasakan juara tim kalian ya fast-fast third moon ya tolong ya fast-fast third moon ini kalian udah berada di jurang udah di di liga 2 cuy oke record record kita lihat record nya lihat most time ini udah tidak mungkin dibungkiri karena tadi sebelumnya di 2000 sampai 2050 tadi bayar masih mendominasi ya jadi lihat 59 piala liga inggris sudah pasti ya kalau misalkan di liga champion nya juga lumayan di 2030 1 2 3 3 kali di selama 100 tahun ini 3 kali juara liga champion hanya ya piala-piala mereka sendiri lah ini panitia panitia liga tapi sekarang dia udah jadi panitia liga lagi most point in season nya aja di 91 tapi 91 aja sampai 100 tahun itu gak bisa ada yang bisa mutusin ya player team herta oke oke kita kita lihat herta kita kita lihat overview sedikit soal herta herta berlin ini dia di mana-mana ya landmark nya head coach head coach yang paling sukses itu adalah Santiago Lopez ini siapa lo gak tau ini udah pasti pemain oh enggak ini 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 kayaknya sih pemain regen juga eh kayaknya bukan pemain regen soal dia 2027 sih entah apakah dia adalah pemain regen maybe eh sih pemain regen mukanya kayak gini soal 2012 dia lahir 2012 2012 enggak cuy berarti ini artinya pemain regen ini pemain asli ini cuma kita lihat Santiago Lopez kita searching dulu Santiago Lopes Santiago Lopes dimana cuy main mana cuy Mexico cuy Santiago Miza Lopes bukan ya itu siap aja kartel aja bukan cuy eh sorry wah gue tau gue gak tau gue tau ya mungkin nanti kita cari tapi ini 2000 ini dia seperti Qatar kalau misalkan pemain jadi pemain ini ya kalau staffnya sih dia berada di Portugal jadi tim Braga ya tim Braga oh berarti klub Braga di tahun 2048 49 lalu jadi head coach dari 2060 sampai 2070 dan ini dia menyumbang cukup banyak Champions League juga dua-duanya enggak cuy tiga-tiganya sama dia Champions League tiga-tiganya Champions League sama 22 tahun dia mengapri cuy satunya juga Ian Somer Somer Gila cuy Somer jadi pelatih Somer Ian Somer jadi pelatih dia sempat abis Somer abis pensiun dia langsung ke Inter Milan AC Milan lalu jadi Timnas Itali Wonder Bremen lalu ke Hertha 17 tahun tapi lumayan lah lumayan lah Almeiden udah 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 pasti bukannya lagi cuy ini udah Alisson bukan Alisson ini ya bukan Alisson bukan Alisson apa namanya bukan Alisson keeper ya nah ini udah 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 lagi cuy ini udah Champions League nya udah menang cuy dia udah punya Champions League loh ini dia punya Champions League juga cuy Tiet Diego Lopez di Herta Berlin iya jago cuy Herta Berlin makanya gua bilang tadi gua bilang Liga Champions itu udah 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 dikuasai sama Liga Jerman cuy bukan lagi Liga Inggris Liga Spanyol Gigi gitu Liga 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 Jerman ini lumayan bagus ya kita lihat bayar 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 ini head kode gini aja cuy Tomas Tukel yang paling yang paling sukses paling sih ini aja Antonio Conte ya sempat 18 kali ini juga pun dari sampai 2035 ini sampai masa-masa kejayaannya ini Marco Rose April Ferrieran udah pemain regen semua yang paling lama itu si ini si apa nih Jansvek jadi klik juga juga tapi 13 tahun gak dapat apa apa dipertahankan cuy left head control jadi resign cuy di di pecat apa ya mungkin 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 gitu dan sekarang dia ini oke setelah itu udah gak ada lagi murus dia Dortmund sebenarnya jago juga ini yang sama Hamburg Hamburg juga sekarang udah mulai bagus 8 kali Bundesliga dan itu semuanya ada di dua kali di 2075 sama 2112 kemarin ya Champions League nya itu ada tiga cuy yang di 2076 sama 2121 ya cuy mana ya head coach nya nah ini yang paling sukses mungkin ini sih Bradley Ugarnes ini apakah main Van Regen ini 2016 death of birth ini enggak 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 ini bukan Van Regen cuy ini memang dia udah ada cuy tapi dia 31 tahun dan ini juga 38 30 tahun cuy lama-lama juga cuy tapi ini tanpa piala tapi langsung eh tapi tapi dia Eropa piala Eropa Conference yang KW KW nya Europa League deh tapi dia dapet Champions League juga cuy kalau yang ini Spradley Hoopness ini jago lah aja ini ya semara champion 2077 juga dapet World Cup Championship juga oh sama ini ya guys sama base 11 ya base 11 ini ada pemain yang enggak ada cuy kebanyakan pemain pemain ini semua kita mau lihat si Hertha Berlin Hertha Berlin Hertha Berlin itu base 11 nya itu adalah wow ini cuy Rieger Rieger Alsani ini pemain regen 2084 udah 10 go duel yang paling banyak itu adalah ini cuy Lazio Todd ini juga udah pemain regen 2044 gila 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 menurut gue gg gg lagi jadi itu ya liga jerman itu rasanya ya gue bilang liga jerman ini liga yang paling maju karena pemain terkitar kebanyakan dari sini semua pemain pemain terbaiknya juga dari sini semua jadi menurut gue ini jerman mungkin kalau 100 tahun lagi rasanya primer leg geser sih menurut gue menurut gue itu ya itu aja mungkin kalau liga bundesliga atau liga jerman jadi buat teman-teman thank you yang udah nonton jangan lupa subscribe juga dan juga lonceng notifikasi channelnya jadi biar dapetin update terbaru dari gue dan di bawah juga ada link donasi kalau misalkan kalian mau support channel ini dan gue 7 jadi kalau teman-teman mau main bosan ya kalau misalkan kalian main di sekarang kadang ya lawannya halan lawannya siapa workit-workit ini bakalan jadi seru banget karena pemainnya kalian gak kenal semua sih 2123 itu alright kalau gitu jadi sampai ketemu di episode selanjutnya see you next episode bye selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.